Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo teman-teman apa kabar Kali ini gue bakal bahas alur film The Batman Yang merupakan sebuah ribut untuk kesekian kalinya Bagi sang vigilante ini Film ini disutradarai oleh Matt Reeves Dan dibindangi oleh Robert Pattinson Sebagai Bruce Wayne alias Batman Zoe Gravid sebagai Selina Kyle alias Catwoman Dan Jeffrey Reich sebagai James Garden The Batman sendiri merupakan film yang mengisahkan Dan mengambil latar waktu di tahun kedua Bruce Wayne Menggunakan alter ego sebagai Batman yang tentu Di film ini kita tidak akan pernah melihat Persona Bruce Wayne sebagai orang kaya yang flamboyan Melainkan sebaliknya Kita akan melihat karakter dari Bruce Wayne Yang masih terus terbebani oleh peristiwa terbunuhnya Ayah dan ibunya Thomas Wayne dan Martha Wayne So, jadi kita bahas aja film The Batman ini Film ini diawali dengan penampakan kota Gotham Yang begitu gemerlap Namun di samping itu Gotham City juga merupakan surga bagi para bandit Dan para kriminal Oleh karena itu Bruce Wayne akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya Yaitu untuk menjadi seorang vigilante Dan memerangi para kriminal yang ada di kota Gotham Dan dengan mengambil peran itu Bruce Wayne terus menebar teror bagi para penjahat Dan hal itu dibuktikan dengan para kriminal yang langsung ketakutan Saat melihat bat signal di langit Kemudian di sebuah stasiun Saat seorang pria sedang dirampok oleh komplotan berwajah badut Bruce Wayne sebagai Batman muncul dan menghajar para penjahat itu Dan ketika para penjahat itu menanyakan identitasnya Maka Bruce Wayne menjawabnya dengan Dimana hal itu sangat berkaitan dengan trauma Yang Bruce Wayne dapatkan setelah tewasnya ayah dan ibunya Yang akhirnya memberikan dia sebuah motivasi Untuk menjadikan dirinya sebagai sang pembalas dendam Lalu di sebuah malam Halloween Terlihat wali kota pertahanan kota Gotham Don Michelle Jr. Di rumahnya dia sedang melihat saluran televisi Yang menyiarkan debat sengit antara dirinya Dan calon wali kota lain Yang adalah seorang perempuan bernama Bella Rel Namun dia tidak menyadari Jika di belakangnya telah bersiap seseorang bertopeng dan berkacamata Yang langsung memukul kepalanya Dengan sebuah pencukil karpet Yang terbuat dari logam Hingga membuat wali kota akhirnya tewas Dan terlihat Setelah membuat korbannya tewas Pembunuh itu dengan sadis melakbanya Kasus besar itu Lantas membuat Batman bersama rekannya Yang seorang detektif polisi Bernama James Garden Mulai menyelidikinya Dan menemukan bahwa ibu jari korban sudah dipotong oleh pelaku Sementara kehadiran Batman di sana Rupanya tak disambut baik oleh komisaris Pete Savage Karena menganggap Batman suka main hakim sendiri Tapi James Garden berhasil meyakinkannya Karena pembunuh wali kota Mitchell Meninggalkan beberapa petunjuk dan sebuah teka-teki untuk Batman Teka-teki itu sendiri berisi pertanyaan tentang apa yang dilakukan oleh seorang pembohong saat dia mati Yang jawabannya bisa langsung Batman temukan Yaitu berbaring diam Sementara itu pada lakbanya menutup wajah wali kota Juga ditemukan pesan yang bertuliskan No more lies Yang artinya tidak ada lagi kebohongan Yang berarti ada sebuah hal besar Yang ditutupi oleh wali kota Semasa dia hidup Di sana Batman juga melihat putra dari sang wali kota Yang terlihat tengah bersedih dan menangis Karena kehilangan ayahnya Dan hal itu membawa dia kembali teringat pada masa lalunya Kemudian ketika komisari Sweet Savage Tengah melakukan press conference Terkait kasus terbunuhnya wali kota Bruce Wayne memutuskan untuk kembali Menuju ke diamannya Dia kemudian mencopot kontak lensnya Untuk melihat rekaman yang berhasil dia dapat Kemudian datang Alfred Pennyworth Yang merupakan orang kepercayaan keluarganya Yang memindah Bruce Agar mau menemui seorang akuntan Karena jika tidak Keuangan mereka akan pilot Bruce sempat menolaknya Karena dia ingin lebih fokus untuk merubah kota Gotham Dengan caranya Melihat Bruce sedang menghadapi kasus yang cukup rumit Alfred sebagai mantan intelligence Berinisiatif untuk membantunya Dalam memecahkan teka-teki yang ditinggalkan Untuk The Batman Akhirnya setelah menemui akuntannya Bruce dan Alfred kembali ke markas Dan menemukan kata drive dari teka-teki itu Dan setelahnya Bruce kembali memakai kostum Batman Dan bersama James Garden Mereka menyusuri garasi wali kota yang banyak terparkir mobil mewah Perhatian mereka kemudian tertuju pada sebuah mobil Yang pada bayinya tertancap sebuah guning Di dalam mobil itu Mereka menemukan sebuah USB Dengan potongan jari wali kota Sebagai kandungannya Karena ternyata Hanya dengan potongan jari itu Mereka bisa membuka enkripsi dari USB tersebut USB itu sendiri Berisi foto-foto wali kota Bersama seorang wanita Di depan sebuah klub malam Bernama Icebergfish Yang memiliknya adalah Oswald Cable Pot Alias The Penguin Pada akhirnya Batman langsung menuju ke Iceberg Untuk mencari informasi Namun karena dia tidak diperbolehkan untuk masuk Batman dengan terpaksa menghajar satu persatu Anak buah The Penguin Yang menghalanginya Melihat situasi itu The Penguin akhirnya keluar Untuk menemui Batman Lalu dengan tanpa basa-basi Batman langsung menunjukkan foto wali kota Yang sedang bersama seorang wanita Dan menanyakan identitas wanita itu Namun The Penguin terus mengelaknya Seakan tak mengetahui apapun Kemudian di tengah pembicaraan itu Datang seorang wanita yang menghampiri The Penguin Untuk memberikan uang Hasil transaksi narkoba Wanita itu juga terlihat gugup Dan bertingkah aneh Saat melihat foto yang dibawa oleh Batman Batman yang menyadari hal itu Memutuskan untuk mengikutinya Lalu diketahui Jika wanita itu Memiliki seorang teman wanita yang tinggal bersamanya Dan melalui teropongnya Batman melihat wanita itu Berganti pakaian serba hitam Dan kemudian dengan lincah menuruni apartemen Dan pergi dengan menggunakan motornya Wanita itu ternyata menuju ke diaman wali kota Untuk mencari sesuatu di perangkasnya Batman yang memergoki aksinya itu Mengira jika dia adalah pelaku pembunuhan wali kota Dia juga sempat bertarung dengannya Bruno wanita itu berhasil menjelaskan Jika dia hanya mencari paspor milik temannya Yang bernama Anika Yang ternyata adalah wanita Yang ada di foto Bersama dengan wali kota Wanita itu sendiri bernama Selina Kyle Alias Catwoman Batman juga akhirnya setuju Untuk membantu Selina Untuk menangani masalah Yang terkait dengan Anika Namun begitu mereka kembali ke apartemen Selina Tempat itu sudah berantakan Anika beserta HP Selina Juga sudah tidak ada di sana Mereka kemudian melihat berita di TV Yang menyiarkan berita tewasnya komisaris polisi Pete Savage Sementara Pembunuhnya sendiri Meninggalkan sebuah pesan di media sosial Yang berisi Jika dirinya sudah bertekad Untuk melenyapkan Orang-orang korup di Gotham City Dia mengenalkan dirinya sebagai The Riddler Yang juga merupakan orang yang paling bertanggung jawab Atas terbunuhnya wali kota Di saat yang sama Selina memberitahu kepada Batman Jika dia mengenali Pete Savage Karena selain wali kota Dia juga pernah melihat Pete Savage Berada di 44 Below Yang merupakan tempat rahasia Yang ada di Iceberg Club Scene kemudian berpindah Memperlihatkan Batman bersama James Garden Yang tengah berada di TKP Pembunuhan Pete Savage Mereka kembali menemukan beberapa sandi Yang ditinggalkan oleh The Riddler Dan juga foto yang memperlihatkan Jika Pete Savage Terlibat dalam perdagangan narkoba Pete Savage sendiri Diketahui tewas akibat diberikan racun tikus Mereka kemudian kembali menemukan Sebuah pesan dari The Riddler Yang ditujukan untuk Batman Yang bertuliskan Bahwa dia ke dalam terang Maka kau akan menemukanku Setelahnya Batman masih melanjutkan penyelidikannya Dia membekali Selina Dengan sebuah kontak lens khusus Yang bisa merekam video Karena Selina akan mencoba masuk ke dalam 44 Below Yang ternyata berisi para pejabat Gotham Dengan sifat asli mereka Salah satu yang terlihat adalah Seorang jaksa bernama Gil Carlson Yang terlihat khawatir Karena meyakini jika The Riddler Akan mengincar para penguasa Gotham Termasuk dirinya Selina kemudian mencoba mengajaknya bicara Dan berhasil mendapatkan informasi Jika dulu mereka memiliki tikus pengadu Alias informan Yang membuat mereka berhasil menghancurkan Kartel narkoba Yang dikepalai oleh Salvatore Maroni Selina kemudian menghampiri Seorang wanita Yang sebelumnya duduk di sebelah Gil Carlson Karena Selina mencurigai Jika wanita itu Mengetahui keberadaan Anika Tapi wanita itu terus mengelaknya Perdebatan mereka kemudian terhenti Saat The Penguin Dan seorang bos mafia Bernama Carmen Falcone Datang Falcone kemudian menghampiri Selina Dan terlihat Setelah pertemuannya dengan Falcone Selina malah terlihat bertinggal aneh Lalu saat Batman terus mendesaknya Untuk memberitahu ada hubungan apa Antara dia dan Falcone Selina marah Dan melepas kontak lensnya Sehingga Batman tidak bisa Berkomunikasi lagi dengannya Selina kemudian keluar Dan mencari taksi untuk pulang Gil Carlson lalu datang Dan menawarinya tumpangan Tapi Selina langsung menolaknya Dan memilih untuk naik taksi Lalu ketika Gil Carlson Masuk dalam mobilnya Ternyata The Riddler Sudah ada di dalam sana Dan langsung memukul kepalanya Hingga membuat Gil Carlson Tak sadarkan diri Batman dan James Garden Kemudian bertemu Batman meminta James Garden Untuk lebih fokus Mencari si tikus pengadu Seperti yang digatakan oleh Gil Carlson Karena hal itu kemungkinan Bisa membawa mereka Kepada The Riddler Karena kemungkinan besar The Riddler mengincar Semua pejabat korup Yang terkait dengan Kasus Salvatore Maroni Kemudian di markas Alfred menghampiri Bruce Wayne Dan memberikan hasil penyelidikannya Terkait dengan Sandy Yang ditinggalkan oleh The Riddler Di kasus terakhir Yang ternyata tertuju Pada sebuah kalimat You are Elrata Alada Yang berarti Kau tikus bersayap Jadi bisa diambil kesimpulan Selain dijuluki sebagai tikus Si pengadu juga terkait Dengan sesuatu yang bersayap Kemudian terlihat Bruce Wayne yang menghadiri Upacara pemakaman wali kota Don Michelle Junior Di sebuah gereja Di sana Bruce Wayne juga melihat Carmen Falcone Dan juga The Penguin Bersama seorang wanita Yang semalam Ada di Forty Four Below Bersama dengan Gil Carlson Bruce kemudian Mengajak mereka berbincang Untuk mengulik informasi Kemudian di dalam gereja Sambil terus berjalan Bersama dengan calon wali kota Belaril Bruce terus memperhatikan Sekitar Karena kemungkinan besar The Riddler ada di antara Kerumunan itu Pandangan Bruce kemudian Teralih pada anak wali kota Sementara James Garden Yang juga ada di sana Mendapatkan laporan Jika jaksa Gil Carlson Telah menghilang Dari arah luar Kemudian terdengar Suara gaduh Dan di saat yang sama Bruce melihat Seseorang yang mencurigakan Berada di lantai dua gereja Yang kemungkinan Kostum Batman Dan mencoba menghampiri Gil Carlson The Riddler kemudian Melakukan panggilan Pada HP yang ada di tangan Gil Carlson Dia juga melakukan siaran langsung Di media sosial Sehingga apa yang mereka Bicarakan bisa dilihat Banyak orang The Riddler kemudian Memberi pertanyaan-pertanyaan Yang perlahan mengungkap Kebusukan para pejabat Gotham Namun saat The Riddler Mencoba mengungkapkan Siapa sosok tikus pengadu Gil Carlson enggan menjawabnya Karena khawatir akan Keselamatan keluarganya Di saat bersamaan Timer pada bom telah habis Dan meledakkan bom Yang akhirnya menewaskan Gil Carlson Serta membuat Batman Terpelanting Dan membuatnya Tak sadarkan diri Batman yang ternyata Dibawa ke kantor polisi Kemudian membuat kekacauan Karena polisi berusaha Membuka topengnya Beruntung James Garden Bisa menenangkan keadaan Dia kemudian meminta waktu Agar bisa bicara Empat mata dengan Batman Dan di dalam pembicaraan itu James Garden memberikan kunci Dan juga memberikan arahan Agar Batman bisa Melarikan diri dari sana Di saat yang sama Datang seorang polisi Bernama Kenzie Yang Batman kenali Sebagai anak buah Tepingwin Yang pernah diajarnya Lalu setelahnya Batman berpura-pura Memukul James Garden Agar bisa melarikan diri Namun karena polisi Terus mengejarnya Batman akhirnya Menuju ke atap Dan melompat Setelah merubah kostumnya Kemode skydiving Namun sialnya Saat dia mencoba mendarat Parasutnya malah tersangkut Pada beton jembatan Sehingga mendaratannya Tidak mulus Batman dan James Garden Kemudian bertemu kembali Dan membahas Mengenai El Rata Alada Dan setelah mendengar kalimat itu James Garden menaruh kecurigaan Jika yang dimaksud Dengan tikus bersayap Adalah Tepingwin Jadi untuk memastikannya Mereka mencoba Untuk mengintai Tepingwin Yang ternyata Sedang bertransaksi narkoba Kemudian di saat bersamaan Selina juga ada di sana Dan terlihat Sedang menghajar Salah satu anak buah Tepingwin Batman kemudian Langsung menghampirinya Yang sedang mencari sesuatu Dan tanpa diduga Mereka malah menemukan Jasad Anika Di sebuah tas besar Keadaan kemudian kacau Karena keberadaan mereka Diketahui oleh Tepingwin Dan anak buahnya Ia langsung menembaki mereka Batman juga sempat terkapar Terkena serangan mendadak itu Sementara James Garden Langsung mengambil inisiatif Untuk bisa mengalihkan Perhatian musuh Kemudian saat Pingwin berusaha Mencari keberadaan Batman Dia malah dibuat ketakutan Setelah melihat sebuah mobil Menyala dari arah belakangnya Dan tentu itu adalah Batman Pingwin langsung menarikan diri Dengan mobilnya Dan meninggalkan anak buahnya Sementara Selina juga berhasil Mengambil salah satu tas Yang berisi uang Dari tangan Kenzie Lalu Di tengah hujan Yang menghuyur Gotham City Batman terus memburu Pinguin Dan meski sempat kesulitan Batman akhirnya berhasil membuatnya Tidak bisa berkutik Batman pun langsung mengikatnya Dan bersama dengan James Garden Dia memulai interogasi Namun ternyata interogasi itu Tak membuahkan hasil Karena The Pinguin Bukanlah tikus pengadu Dan ejaan yang benar Dari kata El Rata Alada Adalah La Rata Alada Lalu dengan mempertimbangkan Kata sebelumnya Yaitu UR Ditambah dengan kata La Rata Batman menyadari Jika yang dimaksud oleh The Riddler Adalah kata URL Yang diambil Dari masing-masing Huruf pertama Dari cara membacanya Batman kemudian langsung Membuka sebuah URL Yaitu www.rataalada.com Dimana website ini sendiri Adalah buatan The Riddler Dan dari sana Mereka mendapatkan petunjuk Jika The Riddler Pernah tinggal di pandi asuhan Milik keluarga Wayne Mereka berdua kemudian langsung bergegas ke sana Dan di sebuah ruangan Mereka menemukan sebuah proyektor Yang menampilkan video Saat Thomas Wayne Sedang berkampanye Dan meresmikan pandi asuhan tersebut Di sana juga terdapat tulisan Sins of the Father Dimana Dalam narasi video itu The Riddler mengatakan Jika proyek Pemberuan kota Yang dulu digagas oleh Thomas Wayne Malah menimbulkan masalah Dan menjadikan kesenjangan Antara si miskin dan si kaya Semakin timbang Apalagi sepeninggalnya Thomas Wayne Proyek itu malah dijadikan ajang Untuk mencari keundungan Bagi pihak tertendu The Riddler menganggap Jika semua hal itu Adalah kesalahan dari Thomas Wayne Namun karena dia sudah meninggal Maka kini The Riddler malah mengincar Bruce Wayne Setelah itu Batman bergegas pulang Dan virasatnya benar terjadi Karena begitu dia menelpon orang rumahnya Dia menempatkan kabar Jika Alfred Pennyworth dilarikan ke rumah sakit Karena mengalami cedera serius Setelah paket yang The Riddler Tujukan kepada Bruce Wayne Malah meledak Dan melukai Alfred Yang kala itu sedang di rumah Kejadian itu sedikit banyak Mengunjang mentalnya Bruce Wayne akhirnya memutuskan Untuk mulai mencari tahu Tenang kebenaran Mengenai ayahnya Dia juga bisa kembali Berkomunikasi dengan Selina Dan mereka pun akhirnya bertemu Di sana Selina langsung meminta Agar Batman mau membantunya Untuk melenyapkan Kenzie Yang sudah membunuh Anika Sedangkan Batman malah balik bertanya Tentang kebenaran Hubungan antara Selina Dan Carmen Falcone Selina akhirnya menceritakan Jika Falcone adalah ayahnya Yang sudah meninggalkan dia Dan ibunya Yang bahkan tak berduli pada dirinya Walaupun mengetahui Ibunya tewas Saat bekerja di 44 Bilau Sehingga cerita The Riddler akhirnya mengungkapkan Kebenaran masa lalu keluarga Wayne Kepada media Dan diketahui Jika Martha Wayne Punya riwayat gangguan mental Yang mengharuskannya keluar masuk Arkham Asylum Dan suatu hari Informasi itu Diketahui oleh seorang jurnalis Penawai Edward Elliot Thomas Wayne yang mengetahuinya Berusaha menyuap jurnalis tersebut Agar tak memocorkan informasi itu Karena itu akan berpengaruh Pada dirinya Yang saat itu akan mencalonkan diri Sebagai wali kota Gotham Tapi ternyata jurnalis itu menolaknya Dan dengan terpaksa Thomas Wayne meminta Bantuan Carmen Falcone Untuk mengeksekusinya Bruce Wayne terlihat Begitu terpukul Mendengar cerita kelam keluarganya Dia lalu mendatangi Carmen Falcone Untuk menanyakannya langsung Falcone sendiri Mengakui semua cerita itu Dia juga menambahkan Jika jurnalis itu adalah Anak buah dari Salvatore Maroni Yang kemudian setelah kejadian Terbulunya jurnalis itu Thomas dan Martha Wayne Juga ditemukan dewas Falcone lantas menuduh Jika Salvatore Maroni Adalah pelakunya Setelah itu Bruce Wayne mengunjungi Alfred di rumah sakit Dia menceritakan Jika dia sudah bertemu dengan Falcone Alfred yang melihat Bruce Wayne sangat terpukul Dengan kebenaran keluarganya Mencoba menuruskan cerita Bahwasannya Falcone membunuh Sang jurnalis Berdasarkan inisiatifnya Bukan dari perintah Thomas Wayne Bahkan Thomas Wayne Juga sempat ingin Melaporkan kejadian itu Pada polisi Namun belum sempat melakukannya Thomas dan Martha Wayne Malah ditemukan dewas Dan kemungkinan Pelakunya adalah Falcone Yang tidak mau Dilaporkan pada polisi Atau bisa juga Salvatore Maroni Seperti yang diduga sebelumnya Atau bahkan Hanya seorang kriminal jalanan Yang tak sengaja memilih Kedua orang tuanya Menjadi korban Dan hal itulah Yang sampai kini Belum bisa ditemukan Jawabannya oleh Alfred Alfred juga terus Meyakinkan Bruce Wayne Jika ayahnya adalah Orang yang baik Karena dia melakukan itu Bukan karena ambisi politiknya Melainkan hanya untuk Melindungi istri dan anaknya Mendengar hal itu Bruce Wayne akhirnya Bisa sedikit tenang Bruce Wayne kemudian Kembali menggunakan kostum Batman Dan bertemu dengan James Garden Tapi ternyata Di tempat pertemuan itu Sudah ada Selena Yang terlihat sedang memukuli Kenzie Selena kemudian memberikan rekaman Yang berisikan Suara anika sebelum dia tewas Dan dari rekaman itu Maka terjawab sudah Jika tikus bersayap Yang menjadi pengadu adalah Falcone Karena Elang juga memiliki sayap Kenzie juga akhirnya menceritakan Jika setelah Thomas Wayne meninggal Dana pembaruan kota menjadi Sandapan bagi para mafia dan pejabat Namun karena Falcone Menginginkan pembagian lebih Dia membocorkan operasi narkoba Yang dilakukan oleh Salvatore Maroni pada polisi Sehingga dia berhasil menyingkirkannya Dan membuat dia Menjadi penguasa Gotham Dan seakan menjadi wali kotanya Selama 20 tahun belakang Dari balik bayangan Selena yang terbawa emosi Kemudian langsung mendorong Kenzie Dan langsung pergi dari sana Berundung Batman dan James Garden Berhasil menarik Kenzie Agar tidak terjatuh Setelah itu Batman bergegas Menyusul Selena Yang kemungkinan Menuju ke tempat Falcone berada Benar saja Selena mendatangi Falcone Dan mengaku sebagai teman anika Batman juga sudah menyusup ke tempat itu Dan masuk ke ruang listrik Setelah menempuhkan anak buah Falcone Sedangkan Selena yang sudah bersiap Menembak Falcone Niatannya harus tertunda Karena Falcone malah beranjak Karena dipanggil anak buahnya Untuk melihat berita di televisi Yang heboh Karena rekaman suara anika Yang sudah tersebar Sedangkan Selena yang sudah sangat emosi Kemudian mendatangi Falcone Dan mengaku sebagai anak dari Maria Kyle Setelahnya dia menembak Falcone Namun Falcone bisa menghindari tembakannya itu Sedangkan Batman juga berhasil mematikan Aliran listrik di tempat itu Yang memudahkannya untuk bergerak Dan akhirnya berhasil melumpuhkan Beberapa anak buah Falcone Selena yang sedang mencari Falcone Yang tengah bersembunyi Juga berhasil mengalahkan anak buah Falcone Yang menyerangnya Namun setelah itu Dia malah hampir mati tercekik oleh Falcone Berundung Batman datang Tepat waktu untuk menyelamatkan Selena Batman juga berhasil menenangkan Selena Agar mengurungkan niatnya Untuk membunuh Falcone Dan akhirnya Batman menyeret Falcone keluar Untuk diserahkan pada James Garden Dan para polisi The Pinguin yang juga ada di sana Terlihat berniat menembak Falcone Namun tanpa diduga Ada sebuah tembangan dari arah lain Yang akhirnya menewaskan Falcone Hal itu membuat Batman akhirnya menyadari Maksud dari salah satu teka-teki Yang ditinggalkan oleh The Riddler Yang meminta untuk membawa Falcone ke bawah cahaya Jika Batman ingin menemukannya Dan benar saja The Riddler adalah orang yang menembak Falcone Dari sebuah apartemen di sekitar sana Namun sayangnya Begitu Batman dan para polisi Mendatangi tempat itu Mereka hanya menemukan barang bukti Berundung ada salah seorang saksi Yang melihat seorang pria yang keluar dari apartemen itu Dan juga memberitahu Jika pria itu Sekarang berada di sebuah coffee shop Polisi pun akhirnya berhasil menangkap pria itu Lalu saat sedang melakukan penyelidikan di TKP Akhirnya diketahui Identitas The Riddler Yang memiliki nama Edward Nuston Seorang akuntan Sehingga tidak heran Dia bisa punya dokumen Yang mencatat berbagai dana Yang diselewengkan para pejabat Termasuk dana pembaruan kota Yang dulu digagas oleh Thomas Wayne Batman juga menemukan sebuah kandang kelelawar Yang didalamnya terdapat pesan Yang lagi-lagi ditujukan untuk dirinya Yang bertuliskan Pengakuanku Sehingga Batman menyimpulkan Jika The Riddler masih punya rencana lain Yang kemungkinan Dia sebarkan di media sosialnya Yang diketahui Diikuti oleh kurang lebih 500 orang Namun sayangnya Media sosialnya terkunci Sehingga perlu waktu untuk membukanya Di tempat itu Juga ditemukan gambar yang menunjukkan Jika Bruce Wayne Menjadi salah satu targetnya Dan ternyata The Riddler juga sudah mencurigai Jika Bruce Wayne adalah identitas asli Batman James Gordon kemudian mendapatkan kabar Jika The Riddler Meminta Batman untuk menemuinya di Arkham Asylum Di sana dia mengakui Jika Batman adalah inspirasinya Untuk melakukan semua itu Lalu untuk membuka gedok Batman The Riddler berusaha memancing emosinya Dengan mengatakan dosa-dosa Thomas Wayne The Riddler juga mengatakan Jika dia sangat iri kepada Bruce Wayne Karena saat Thomas Wayne dan Martha Wayne terbunuh Seluruh perhatian warga kota Gotham Tertuju pada Bruce Wayne Yang kala itu menjadi yatim piatu Sedangkan dia dan anak-anak panti lainnya Malah menjadi terabaikan Hal itu dia katakan Untuk melihat reaksi dari Batman Emosi Batman kemudian tersulut Saat The Riddler mengungkapkan Sedikit rencana terakhirnya Hal itu lantas membuat Batman memutuskan Untuk kembali ke TKP Untuk menyelidiki ulang Kemudian bersama dengan seorang polisi Batman menemukan sebuah pencukil karpet Yang biasa digunakan oleh The Riddler Untuk membunuh korbannya Menyadari jika lantai disana juga dipasang karpet Batman langsung membukanya Dan menemukan gambar peta Gotham Dan juga tulisan A Real Change Yang ternyata berhasil Batman gunakan Untuk membuka sosial media milik The Riddler Yang sebelumnya terkunci Di dalamnya terdapat video Dimana dia meminta para pengikutnya Agar mengandikan perannya Jika dia tertangkap The Riddler juga sudah memarkir tujuh mobil van Yang akhirnya meledakan bendungan Yang mengitari kota Gotham Dan dengan cepat membanjiri kota Dengan air baya yang sangat deras Melihat rencananya yang berhasil The Riddler terlihat tertawa Dengan tawa anehnya Sementara itu Di Gotham Square Garden Bella Rail Beserta pendukunya Terlihat sedang merayakan kemenangannya Dalam pemilu Mereka tak menyadari Jika para pengikut The Riddler Sudah bersiap Dan mengintai mereka dari atas Di tempat lain Selina yang berniat keluar kota Juga harus mengurungkan niatannya Karena jalanan yang ditutup akibat banjir Sementara James Garden Yang sudah mengetahui situasi Gotham Saat ini Setelah mendapatkan kabar dari Batman Dia langsung memimpin para petugas Untuk menyisir Gotham Square Garden Untuk mencari para pengikut The Riddler Sedangkan wali kota Bella Rail Malah nekat muncul Untuk menenangkan warganya Namun dia malah terkena Salah satu tembakan Anak buah The Riddler Berundung James Garden Bisa dengan sigap penolongnya Batman akhirnya muncul Dengan meledakan atap-atap Dan langsung menghajar pengikut The Riddler Namun karena kalah jumlah Membuat dia hampir terjatuh Dan mengharuskannya bergelantungan Tapi Batman akhirnya berhasil Meledakan bom asap Sehingga memberi waktu Untuk dia naik Dan bisa kembali menghajar musuh Namun di saat terakhir Batman malah terkena tembakan Dan membuat dia Kembali terpojok oleh musuh Berundung Selina datang Untuk menyelamatkannya Selina kemudian terlihat Mencium Batman Yang kala itu Masih setengah sadar Tapi setelahnya Selina dibukul dari belakang Oleh salah satu anak buah The Riddler Melihat kondisi tersebut Batman terpaksa menyundikan Sebuah cairan hijau Kedalam tubuhnya Yang membuat dia Begitu beringas Menghajar musuh Namun berundung James Garden datang Dan berhasil menenangkannya Mereka kemudian Membuka topeng pengikut The Riddler Dan saat ditanya identitasnya Dia malah menjawab Dengan kalimat I'm Vengeance Sondak hal tersebut membuat Batman Tersadar Jika tindakannya selama ini Dalam melawan para kriminal Juga bisa disalah artikan oleh orang lain Untuk melakukan kejahatan Di sisi lain Arus banjir kemudian terlihat Menghancurkan panggung yang ada di sana Melihatnya Batman kemudian nekat melompat Untuk memotong kabel besar Agar tak mencelakai warga Lalu setelahnya Batman membiarkan dirinya Terjebur ke dalam arus banjir Batman kemudian menyalakan flare Untuk mencari warga yang terjebak Dia lalu mengelurkan tangannya Pada wali kota Belaril Namun terlihat Wali kota masih ragu pada Batman Namun begitu Putra mantan wali kota Mitchell Mau menerima uluran tangan Batman Akhirnya membuat Belaril Dan warga Gotham lainnya Mulai menaruh kepercayaan kepada Batman Esoknya Terlihat kondisi kota Gotham Yang terlihat masih kacau Akibat banjir Sementara Wali kota mengajak warganya Untuk bersama-sama Memperbaiki Gotham Agar bisa menjadi lebih baik Sementara Batman terlihat Masih terus me-evakuasi warga Bersama dengan garda nasional Keadaan juga sudah mulai tenang Namun Batman yakin Jika ini semua belum berakhir Karena dengan kematian Carmen Falcone Maka akan lebih banyak Para penjahat Yang akan menunjukkan dirinya Batman juga sudah memahami Jika konsep balas dendam Yang selama ini dia bawa Tidak bisa mengubah masa lalu Karena dibanding seorang Pembalas dendam Warga Gotham lebih membutuhkan dia Sebagai harapan Bagi mereka Sementara itu The Riddler terlihat kecewa Karena rencananya Tak sepenuhnya berhasil Tapi dia kembali terlihat senang Saat menyadari Seorang pria Dari ruangan sebelah Menyapanya The Riddler merasa Jika sekarang Dia memiliki seorang teman Dan ternyata Orang yang ada di ruangan sebelah itu Adalah The Joker Yang kali ini diperankan Oleh Barry Google Sedangkan Batman terlihat Mendatangi Selina Yang tengah berada di komplek Pemakaman ibunya Kelihat saat itu Selina sedang bersiap Untuk meninggalkan Gotham Untuk menuju kota Bloodhaven Selina sempat mengajak Batman Untuk ikut dengannya Tapi Batman tidak bisa melakukannya Karena dia harus tetap disana Agar bisa merubah kota Gotham Menjadi lebih baik Sehingga pada akhirnya Mereka harus berpisah Dan menjalani hidup mereka masing-masing Dan film pun selesai Secara keseluruhan Matt Reeves Sebagai sutradara Berhasil menunjukkan penggambaran Kota Gotham Yang penuh dengan gemerlap Namun menyimpan banyak konspirasi Di dalamnya Ditambah lagi dengan skoring musik Yang sukses membangun emosi penonton Semakin spesial Dengan penampilan Robert Pattinson Yang membawakan peran Sebagai Bruce Wayne Alias The Batman Yang berhasil menampilkan Karakter Batman Yang belum pernah kita lihat Di film-film sebelumnya So sekian dari gue Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Serta share video ini sebanyak mungkin Gue undur diri See you next video And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax